Indonesia 71 tahun yang lalu punya harapan bahwa bangsa ini akan besar jika bisa terbebas dari berlenggu pencajahan. Nah rangkaian ini tercipta dari pembacaan secari kertas bertajuk proklamasi yang disusun tidak jauh dari tempat saya berdiri ini. Museum Perumusan Naskah Proklamasi ini menjadi saksi perjuangan ratusan tahun bangsa ini mencoba mendapatkan hak awal untuk bisa disebut sebagai sebuah negara, yaitu kemerdekaan. Perjuangan yang sesungguhnya dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia dicetuskan oleh para founding fathers kita, Soekarno, Hatta, Syahrir dan masih banyak lagi. Namun setelah merdeka tidak lantas berarti bahwa keutuhan negara Republik Indonesia tidak ada gangguan lagi. Bahkan Soekarno pernah berkata bahwa tugas kita sebagai penerus bangsa lebih berat karena kita melawan musuh dari dalam bangsa kita sendiri. Agresi militer pertama tahun 1947 ini menjadi bukti Belanda tidak akan semudah itu melepaskan daerah jajahannya. Bahkan ini diikuti lagi dengan agresi militer kedua tahun 1948. Dan ini belum lagi masalah internal Indonesia yang akhirnya berujung pada tumpahnya darah anak-anak bangsa. Pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DITI, pemberontakan PRRI Permesta, semua ini menjadi gangguan dan tantangan bagi bangsa yang ternyata tidak menyurutkan semangat bangsa ini untuk bergerak maju. Bicara soal Indonesia, kita akan berbicara soal status geografis negara ini sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Terdengar kelisir memang, tapi letak Indonesia ini tidak akan pernah berubah. Sangat strategis di antara dua benua dan dua samudera. Benua Asia, benua Australia, dan samudera Hindia, dan samudera Pasifik. Bicara soal Indonesia, kita juga pasti akan berbicara soal air. 7,9 juta kilometer persegi dari seluruh wilayah Indonesia atau 70 persen dari seluruh wilayah negara ini adalah air. Dan laut biasanya membentuk karakter yang lebih tangguh. Sebagai negara maritim, Indonesia harus bisa membuktikan itu. Indonesia terdiri dari 34 provinsi dengan 255 juta penduduk tersebar dari ujung barat hingga ke ujung timur Indonesia. Dan semua ini dinaungi oleh sebuah bendera. Sangsaka merah putih, bendera Indonesia. 71 tahun Indonesia, 7 presiden Republik Indonesia. Setiap pemimpin memiliki jasa di era kepemimpinan mereka. Ada kelebihan, namun tidak luput dari kelemahan. Bangsa ini haruslah belajar dan jangan pernah putus harapan. Bangsa ini besar karena keragamannya dan bersatu dalam Indonesia Raya. Inilah Indonesia.